selamat menikmati para Wakil Rektor Universitas Bandar Lampung para reviewer, dekan, kaprodi, sekretaris prodi, pimpinan unit dan para dosen sekalian selamat datang dalam acara seminar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2021 Rabu 29 Desember 2021 Auditorium Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung sebagai acara pembuka saya mengundang kepada kepala lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Bandar Lampung Bapak Dr. Henry Dunan untuk bisa menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara seminar pada pagi hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika Bipun Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Bandar Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak WR1 Bapak Dr. Harry Rianto Yang saya hormati Bapak Profesor, Doktor, Iskandar Ali Alam, DCMM yang dalam hal ini baik selaku dekan dan ketua program studi BPP maupun bertindak selaku reviewer pada acara kita hari ini Yang saya hormati Bapak Profesor, Doktor, Komisar Rombli Baik selaku ketua prodi komunikasi, bisik UBL maupun juga sebagai reviewer Bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat, dekan, program, ketua program, ala unit dan rekan-rekan dosen semua Puji syukur pada Allah SWT Marilah kita hadapkan karena telah memberikan nikmat kepada kita diantaranya nikmat sehat dan nikmat kesempatan dapat hadir di acara yang insyaAllah mendapat berkah pada hari ini Salawat Bustasalam, semoga selalu tercurah ke Rasulullah Muhammad SAW semoga kita juga mendapatkan sempatnya di yaumil akhir nanti Amin, Ya Rukal Alamin Bapak dan Ibu, sekalian yang saya hormati Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan bahwa kegiatan seminar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang nanti juga akan dilanjutkan dengan kegiatan pemilihan hasil penelitian dan pengabdian terbaik merupakan rangkaian yang berkaitan dengan kepercayaan pemerintah Kepada melalui Kemen Hikbud Ristek kepada Investor Bandar Lampung dengan memberikan bantuan pendanaan program penelitian kebijakan MPKM dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian perguruan tinggi swasta tahun 2001 Dalam prosesnya, berdasarkan pemilihan yang melibatkan pejabat vertikal retorat kemudian LPPM, kemudian kawan-kawan yang lain dalam tim tertentu, terpilih sebanyak 7 proposal yang dianggap layak untuk dilanjutkan, yaitu 3 proposal penelitian dan 4 proposal pengabdian kepada masyarakat yang pada hari ini sudah sampai pada tahap seminar hasil Harapannya semoga acara ini menjadi salah satu komitmen Kita bersama untuk dapat melakukan hal yang terbaik demi melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kontrak, fakta integritas, dan pernyataan tanggung jawab mutlak yang telah Bapak dan Ibu tanda tangani Sehingga seluruh kegiatan kita akan bermuara pada satu hal yaitu capaian kinerjaan institusi berbasis penelitian dan PPM yang lebih baik Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bersedia untuk hadir, utamanya kepada Bapak Repiwar Semoga acara ini berjalan dengan baik sampai selesai Sekali lagi terima kasih Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang bertenang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acaranya hari ini dengan resmi wakili Pak Heri ini Saya nyatakan dimulai Terima kasih Terima kasih kepada Bapak Ibu Terima kasih kepada Bapak Dr. Henry Dunan atas sambutan dan pembukaan acara kita pada pagi hari ini Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah acara inti dari kegiatan kita pada pagi sampai siang hari ini yaitu pemaparan dan review hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dimoderotering oleh Bapak Anggalana SHMA kepada Bapak Anggalana dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Ketua Yayasan Administrasi Lampung yang terhormat Rektor Universitas Bandar Lampung yang terhormat Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Bapak Dr. Eri Rianto SDMT yang kami hormati review seminar hasil penelitian dan pengabdian Universitas Bandar Lampung yang pada pagi hari ini ada guru besar kami, Prof. Iskandar Alialam SCMM serta Prof. Komisaria Romdi MSI yang pada pagi hari ini berkesempatan hadir sebagai viewer serta Bapak Ibu peneliti dan pengabdi pada kegiatan penelitian dan pengabdian skema MPKM yang memang pada pagi hari ini menjadi leading sector dari MPPM Universitas Bandar Lampung serta Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Universitas Bandar Lampung ada Dekan, Kapalodi, Sekretaris Program Studi serta Kepala Unit, serta Kepala Pusat Studi yang pada pagi hari ini berkesempatan hadir Alhamdulillah pada pagi hari ini Universitas Bandar Lampung dapat melaksanakan kegiatan seminar hasil penelitian sekaligus pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 2-3 minggu terakhir ini dan Alhamdulillah pada tahun ini Universitas Bandar Lampung mendapatkan kepercayaan mendapatkan hibat dari skema Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, MBKM kurang lebih sekitar 1,3 biliar sekali lagi kita kasih hapus dulu untuk persidakannya Lampung yang pada tahun 2021 ini mendapatkan kepercayaan nah hadapun untuk kegiatan pada pagi hari ini diizinkan saya Andalana sebagai moderator akan memanggil kepada beberapa presenter dimana untuk penyampaian ini akan dibagi menjadi 2 sesi yaitu yang pertama sesi pertama untuk kluster penelitian nanti ada 3 tim yang akan menyampaikan pemakaran yang nanti diwakili oleh ketua tim peneliti terus yang kedua ada sesi kedua untuk sesi PKM penelitian kepada masyarakat yang juga nanti diwakili oleh 4 tim dimana masing-masing tim akan diwakili oleh ketua tim penelitian kepada masyarakat dengan hormat mohon kesedihannya kepada beberapa reviewer untuk berdiri dan memberikan salam kepada peserta seminar hasil penelitian yang pertama mungkin tidak asing lagi buat kita bersama guru besar kita di keyword yang pertama Bapak Profesor Dr. Iskandil Al-Alam SMM dia adalah Dekan Kapuntas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung lahir pada tanggal 29 April 1958 di Desa Kapas Tulang Bawang Barat dimana untuk pendidikan terakhir mengenyam pendidikan di program doktoral Universitas Borobudur Jakarta pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 benar ya Prof ya dan pada saat ini beliau selain sebagai reviewer beliau juga sebagai asesor dan juga menjawab sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung sekali lagi yang kedua reviewer kita yang kedua pada pagi hari ini ada Profesor Komisarial Romli MSI kasih betul untuk Komisarial beliau lahir di Gunung Sugi tanggal 9 April 1961 bener ya Prof ya nah ini gak jauh-jauh bener dengan Prof Iskandar tadi beliau mengenyam pendidikan terakhir juga di Universitas Pajajaran pada program doktoral ilmu komunikasi bener ya Prof ya di tahun 2008 menyelesaikan program studinya dan Alhamdulillah beliau pada saat ini selain sebagai reviewer juga sebagai asesor juga dan juga memang sebagai asesor di bidang sertifikasi dosen dan juga pernah menjadi sampai detik ini juga menjadi konsultan di pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten kota terus untuk jabatan sekarang di Universitas Bandar Lampung sebagai ketua program studi ilmu komunikasi kasih aplaus untuk Prof Komisarial Romli ada pun untuk kegiatan kita pagi hari ini mohon tersediaan kepada presenter yang kami sebutkan untuk maju ke depan yang pertama Bapak Dr. Deprijal SEMM sekaligus sebagai ketua pemilik model kebijakan dan implementasi program merdeka belajar kampus merdeka tingkat fakultas ekonomi dan bisnis universitas dan terlalu kepada Bapak Dr. Deprijal dipersilahkan ke depan yang kedua Ibu Dr. Ida Farida MSI dengan judul penelitian penguatan merdeka belajar kampus merdeka dalam meningkatkan kompetensi program studi administrasi publik Universitas Bandar Lampung kepada Ibu kami mohonkan ke depan terus yang ketiga kepada Ibu Dr. Zainab Om Pujaina S.A.M.H dengan penelitian yang berjudul model peningkatan pransa peladosan dan mahasiswa untuk penguatan hard skill melalui program merdeka belajar kampus merdeka di Universitas Bandar Lampung kepada Ibu Dr. Zainab Om Pujaina dipersilahkan untuk ke depan Baik Bapak Ibu dosen Universitas Bandar Lampung untuk memulai kegiatan kita marilah kita bersama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk yang pertama seminar hasil penelitian dalam skema medeka belajar kampus merdeka untuk presenter Obama kami mohonkan kepada Ibu Dr. Ida Barida MSI dengan judul penelitian penguatan merdeka belajar kampus merdeka dalam meningkatkan kompetensi program studi administrasi pabrik Universitas Bandar Lampung kepada Ibu kami persilahkan untuk menyampaikan hasil penelitiannya terkait dengan hibah penelitian yang telah diberikan kepada Ibu kami persilahkan waktunya 15 menit ya Bu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan sebagian program studi administrasi sorry komunikasi di Sipukus Bandar Lampung baiklah kami akan menyampaikan hasil penelitian kami dalam program penelitian kepikiran merdeka belajar kampus merdeka dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian berbuat dikiswasa dengan judul penguatan merdeka belajar kampus merdeka dalam peningkatkan kompetensi mahasiswa di program studi administrasi publik Universitas Bandar Lampung ada pengetuanya dokter dina valida msi anggotanya bapak dina valida msi ibu dora rinova sab msi ibu masaini raju hita sip msi bapak m ardiansa sab msi dan beberapa mahasiswa administrasi pabrik lapor belakang masih kurang minatnya dari mahasiswa program administrasi pabrik Universitas Bandar Lampung untuk ikut program merdeka belajar kampus merdeka dan kedua perubahan penyusunan kurikulum dan panduan implementasi program merdeka belajar kampus merdeka yang harus dilakukan program studi organisasi pabrik UBL agar sesuai dengan buku panduan merdeka belajar kampus merdeka dan SNDT yang ketiga pembelajaran dari karena adanya covid-19 akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka di program studi yang menjalankan dan dikhawatirkan menyebabkan loss of learning dan berdampak pada kompetensi mahasiswa program organisasi pabrik Universitas Bandar Lampung ada petujuan penerjan kami yang pertama untuk mengetahui bagaimana penguatan program MPKM dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa di program studi organisasi publik Universitas Bandar Lampung yang pertama yang kedua untuk mengetahui aspek pendukung dan aspek penghambat penguatan MPKM dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa pada program studi organisasi publik di Universitas Bandar Lampung ada penampaan dari penertian kami yang pertama adalah manfaat dapat memaksimalkan potensi diri untuk memenuhi capaian pembelajaran atau CPL dan mendapatkan potensi tambahan yang pertama yang kedua program studi organisasi publik dapat meningkatkan kualitas penyelenggara pendidikan melalui kurik-kurik pendekat-pendekat yang ketiga program studi dan perbuatan tinggi midra dalam melakukan program percokaran mahasiswa program kredit atau earning dan meningkatkan kestaraan kualitas dan kompetensi mahasiswa dengan program studi organisasi pabrik kualitas Bandar Lampung yang keempat lembaga midra industri dan non-perluan tinggi memperoleh lulusan atau tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan bidang yang dibutuhkan yang dibutuhkan oleh mahasiswa tersebut ada pengetahuan pelaksanaan ada tiga tahap pertama yaitu penguatan instrumen Merdeka Bandar Kampus Merdeka melalui program studi organisasi publik kami sudah melaksanakan observasi awal yang pertama yang kedua arisi data awal yang ketiga perencanaan draft atau instrumen yang keempat rancangan panduan pendoman implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ada pun hasil yang didapat dari tahap pertama itu yaitu kami dapatkan adalah dokumen panduan pendoman yang menjadi acuan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di tingkat program studi nah disini tidak ada perbaharuan selama program berlangsung mudah-mudahan tidak ada perubahan tahap kedua yaitu perumusan kurikulum sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan 8 IPU nah tahap kedua ini kami melaksanakan perumusan kurikulum prodi administrasi publik yang sesuai dengan tujuan pada Kabupaten Kampus Merdeka dan 8 IPU ada pun hasil yang kami dapat yaitu dokumen kurikulum terbaru yang mencakup perencanaan proses pembelajaran evaluasi pembelajaran dan penjaminan utuh jika ada perbaruan selama program berlangsung sesuai dengan 8 IPU tahap ketiga penguatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka penguatan ini dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa disini kami melaksanakan penguatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa dilihat daripada high skill dan soft skill beradministrasi pabrik ada pun hasil kami dapatkan adalah laporan akhir yang pertama yang kedua adalah bukti saat artikel jurnal disini penonton kami mendapatkan luaran ada tiga yang pertama dokumen paduan atau pedoman yang menjadi acuan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di tingkat program studi yang kedua dokumen kurikulum terbaru yang mencapai perencanaan proses pembelajaran evaluasi pembelajaran dan kejamin mutu yang ketiga ruangan yang ketiga yaitu draft atau bukti saat berartikel jurnal yaitu International Journal of Learning Teaching and Education Research ada satu jurnal ada pun hasil penelitian yang kami dapat dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sesuai dengan indikator kerja utama atau iku berdua tinggi yang kami dapat ada tiga iku iku pertama lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak iku yang kedua mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus iku yang ketiga dosen berkegiatan di luar kampus nah dari tiga ini kerja bertan menjadi lima yaitu yang pertama planning kompetensi yaitu mahasiswa administrasi publik mendapatkan kompetensi terkait dengan menetapkan tujuan menilai risiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan dan kedua yaitu influensi kompetensi mahasiswa administrasi publik mendapatkan kompetensi dengan mempajari bagaimana seorang pemimpin berkualitas memiliki tindakan yang mempunyai dampak kepada orang lain dan memberi inspirasi untuk bekerja menuju tujuan organisasional yang ketiga communication kompetensi yaitu mahasiswa pro di administrasi publik memiliki kompetensi lebih dalam dan hal ini berkomunikasi dalam bentuk kemampuan berbicara mendengarkan orang lain komunikasi tertulis dan non-verbal yang keempat interpersonal kompetensi yaitu mahasiswa program administrasi publik menjadi memiliki rasa empati yang lebih membangun membangun jaringan kerja negosiasi diplomasi manajemen konflik menghargai orang lain menjadi tim player yang kelima tim kompetensi yaitu mahasiswa program administrasi publik dapat lebih berpikir santeis berpikir analitis berkomitmen kehadap tindakan dan membangkitkan gagasan kreatif adapun ada dua aspek pendukung dan aspek penghambat yang kami lakukan aspek pendukung yang pertama adanya dukungan dari pemerintah yang kedua adanya dukungan dari perbuatan tinggi dalam hal ini khususnya Universitas Pada Lampung yang ketiga para mitra mereka belajar kampus merdeka sangat antusias terhadap program ini yang keempat memberikan pengalaman pembelajaran di luar kampus yang kepada mahasiswa yang kelima program ini menjadi program umulan yang menjadi perhatian khusus nah tapi kami ada beberapa mendapatkan hambatan aspek penghambatnya yang kami dapatkan di lapangan yang pertama terdapat kendaraan dan hambatan-hambatan dalam pangsaan MPKM merdeka penyatapus merdeka utama adalah pendanaan mungkin sekarang belum maksimal dananya dilakukan kegiatan yang kedua penyesuaian terhadap kurikulum dan standar mutu program MPKM yang harus dilakukan yang ketiga proses sosialisasi pemahaman program merdeka penyatapus merdeka belum maksimal baik bagi mahasiswa maupun bagi stakeholder inilah foto-foto kami selama kegiatan dalam penitian pada saat kita memberikan sosialisasi kepada stakeholder maupun kita wawancara dengan mahasiswa-mahasiswa yang sudah melaksanakan MBKM khususnya di prodi organisasi pabrik baru ada dua yaitu pertukaran magang dan pertukaran mahasiswa dan saat ini dilaksanakan mahasiswa itu ada empat poin sementara kita terdapat ada sembilan program kerja nah mudah-mudahan ini dengan adanya kegiatan penyatapus ini mungkin akan lebih baik lagi untuk mendapatkan harapan ke depan itu saja dari kami wabillahi tampik wa ridayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Mbak Ambilana baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Heri Rianto yang terhormat Bapak-bapak reviewer Prof. Iskandar dan Prof. Komisar Rial baik pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penelitian dari hibah program MBKM yang diberikan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nah, sesuai dengan sebagai penugasan saya dan tim oh ya, perlu saya perkenalkan diri dulu di sini saya sebagai ketua tim peneliti kemudian di tim saya saya dibantu oleh Ibu Apin Puriski kemudian Bapak Nurdia Wansa kemudian Ibu Foni kemudian Bapak Ianu ya, jadi kami berlima mencoba melakukan penelitian di tingkat fakultas judul dari penelitian kami adalah model kebijakan dan implementasi program MBKM wakultas ekonomi dan bisnis Universitas Bandar Lampung nah, penelitian ini tentunya di latar belakangi dari fenomena bahwa dalam implementasi MBKM itu salah satu tantangan yang perlu disesuaikan adalah dari isi dari sisi penyesuaian capaian pembelajaran kurikulum dengan implementasi dari program MBKM itu sendiri nah, kemudian kami juga melihat bahwa program MBKM ini sudah dijalankan kita sudah 2 tahun akademik kita menjalankan atau mengimplementasikan program-program MBKM tentunya untuk memonitor apakah implementasi yang dilakukan itu sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka diperlukanlah evaluasi pelaksanaan daripada MBKM nah, maka permasalahan dari riset kami ini adalah apakah model kebijakan dan implementasi program MBKM di tingkat fakultas ekonomi dan bisnis itu dapat telaksana dengan baik kemudian tujuannya tentunya adalah kami ingin menghasilkan ya model kebijakan implementasi program MBKM dan mengevaluasi implementasi dari program MBKM itu khususnya di fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Bandar Rambung dan UBL mungkin secara umum ya nah metodologi apa yang kami gunakan kami menyoroti yang pertama tentunya dari sisi kelembagaannya kami mau lihat juga ya jadi kita menggunakan pendekatan soft system metodologi nah soft system metodologi ini kami merupakan penelitian kualitatif jadi kita mengikuti the seven step checklist jadi checklist yang mempopularkan untuk self system metodologi ini nah kemudian untuk mengevaluasi apa yang sudah diimplementasikan di program MBKM ini kami menyoroti lebih kepada persepsi mahasiswa ya karena mahasiswa kami yakin merupakan sasaran utama dari program MBKM ini nah model yang kita gunakan adalah model evaluasi CIPP jadi kita melihat berbagai indikator yang tercakup dari sisi dimensi konteks kemudian dimensi input dimensi proses dimensi produk jadi dengan model evaluasi CIPP ini kita berharap kita bisa melihat lebih komprehensif ya tentang implementasi MBKM itu sendiri dari persepsi mahasiswa nah tentunya dengan metode SSM ini kita lakukan karena ini merupakan penelitian kualitatif kita melakukan in-depth interview ya jadi beberapa informan yang terkait dengan kelembagaan yang kami pandang cukup kompeten itu kami gali ya informasinya jadi mulai dari Bapak Rektor Universitas Bandar Lampung Bapak Wakil Rektor Bapak Dekat ya kemudian TRODI dosen-dosen dan stakeholder ya yang terlibat untuk membantu ancarnya pelaksanaan MBKM ini ya termasuk PLN ya dan beberapa stakeholder dari pihak eksternal nah kemudian untuk metode CIPP kita melakukan survei ya survei kalau untuk yang mengikuti MBKM kita total sampling kemudian ada beberapa juga kita mix juga bagaimana kita mau persepsi mau tahu juga persepsi dari mahasiswa-mahasiswa yang belum mengikuti program MBKM itu seperti apa mereka melihat indikator-indikator nanti yang kita akan berikan ke mereka ya ternyataannya nah dari dua pendekatan metodologi ini maka kami menghasilkan hasil analisanya adalah dengan menggunakan check-line ya SSM ya subsystem metodologi kami mengidentifikasi ya ada 14 faktor ya yang akan berpengaruh terhadap apa ya permasalahan-permasalahan yang mungkin terkait dengan implementasi MBKM nah kemudian ini kita buatkan case kausal loop diagram jadi kita mau lihat bagaimana hubungan sebab-akibat ya hubungan antar subsystem ya bagian-bagian faktor-faktor yang terkait dengan implementasi MBKM itu sendiri nah kemudian kami langkah mengikuti langkah check-line yang kedua yaitu problem situation express nah disini kita bagi sistem itu menjadi subsystem dan supersystem jadi pendekatan pertama ini lebih banyak kita bicara kependekatan sistem jadi kelembagaannya yang mungkin kita akan lebih sorot gitu ya nah kemudian ini model kelembagaan kita bagi tiga ada pemerintah ya kemudian perguruan tinggi itu sendiri mulai dari rektor sampai dengan sifitas akademika yang lain jadi termasuk dosen mahasiswa ya bahkan alumni yang sudah pernah mengikuti MBKM itu juga kita kaitkan juga nah kemudian ya yang pihak eksternal yang stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan MBKM itu sendiri juga kita masukkan dalam model kelembagaan ini nah kemudian ini kita gambarkan ya situasinya dalam bentuk rich picture ya dari sini akan terlihat bagaimana hubung-hubungan ya antar subsistem atau sistem dari suatu sistem yang yang ada untuk implementasi MBKM itu sendiri nah kemudian mengikuti langkah berikutnya kita root definition of relevant purpose full activity system ya jadi kita mulai siapa customer-nya actor-nya kemudian transformasi apa yang kita akan lakukan dari sistem tersebut kemudian nilainya owner-nya ini kita definisikan semua nah kemudian langkah keempat kelima dan keenam ini kita membandingkan yang antara ini adalah model real yang kita sudah jalankan selama ini kemudian kita buatkan lagi model konsep tool-nya dari situ nanti kita akan lihat mana yang perlu kita berbaiki akhirnya muncullah model untuk revisi dari apa yang sudah kita implementasi jadi dengan pendekatan sistem ini kita akan melihat apa pelaksanaan atau implementasi daripada MBKM itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung itu secara secara sistem jadi lebih komprehensif gitu ya jadi tidak melihatnya kita tidak melihat secara parsial bagian per bagian tetapi kita coba hubungkan semua bagian atau subsistem yang ada itu dalam suatu sistem nah akhirnya kita dapatkan model revisi nah ini adalah model film yang kita coba buatkan flow diagramnya yang dijalankan selama ini oleh Fakultas Ekonomi dan bisnis dan bisnis kemudian kita coba buatkan model konseptualnya nah dari dua ini kemudian kita menghasilkan model revisi jadi ini adalah hasil dari penelitian kami di tingkat Fakultas jadi pertama adalah model revisi nah kemudian dari sini ini tentunya nanti akan ada tindak lanjut atau saran ya terkait dengan analisa sistem yang sudah kita lakukan nah beberapa saran itu bisa diantaranya ya jadi kalau untuk nasional ya mungkin kita usulkan ya seperti misalkan pemerintah mungkin perlu adanya dukungan sumber daya ya baik dari pendampingan maupun pendanaan ya nah ini mungkin salah satu wujud nyata lah ya bantuan pemerintah ya mungkin dalam bentuk hibah seperti ini ya nah kemudian untuk internal UBL pun banyak yang kita dari analisa sistem itu muncul berbagai macam apa pemikiran untuk melakukan perbaikan terhadap implementasi tersebut nah kemudian ini tidak lanjut adalah tentunya berupa kebijakan yang kita harapkan itu bisa di eksklusi baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas nah kemudian dengan menggunakan model CIPP kita mau tahu juga nih bagaimana persepsi mahasiswa ya tentang implementasi MBKM ini jadi ini model yang kedua ini kita hanya mau mengetahui bagaimana persepsi atau respon apa daripada mahasiswa sebagai kata-kata orang yang menjadi sasaran langsung dari program MBKM ini nah kita coba survei beberapa indikator kita masukkan jadi kita lihat dari 4 dimensi supaya komprehensif melihat apa yang dirasakan oleh mahasiswa jadi dari sisi dimensi konteks ya itu sebenarnya kalau dari hasil survei ini semua sudah berjalan sangat efektif ya terlepas mungkin ada persepsi bias tapi disitu emang kelihatan ada perbedaan ada beberapa indikator itu yang dimilai lebih rendah dibandingkan indikator yang lain yaitu kalau dari sisi konteks adalah pengetahuan mahasiswa tentang program-program sejenis MBKM ini sebelum adanya program VKM yang diketahui oleh mahasiswa tetapi ternyata penilaian mahasiswa tidak begitu sangat baik gitu ya nah kemudian untuk dimensi input itu terkait dengan seperti dokumen-dokumen kurikulum kemudian SOP kemudian apa dokumen terkait dengan panduan segala macam nah ini juga ada beberapa poin juga mungkin mungkin harus menjadi perhatian juga nanti walaupun mungkin fakultas sudah memiliki tapi di persepsikan oleh mahasiswa itu tidak terlalu sangat baik gitu ya jadi masih ada apa masih ada kemungkinan untuk ke depan diperbaiki lagi jadi mungkin seperti SOP buku panduan kurikulum segala macam itu mungkin perlu sosialisasi yang lebih masif sehingga mahasiswa bisa didorong untuk lebih memahami tentang apa yang yang sudah diadaan dari sisi input kemudian dari sisi proses juga begitu terkait dengan pelayanan administrasi ini yang masih perlu mungkin ditingkatkan lagi di masa yang akan datang jadi persepsi mahasiswa di pelayanan administrasi masih belum maksimal gitu ya masih mungkin bisa ditingkatkan ke depan nah kemudian dari sisi hasil nah ini emang kalau dari sisi pemahaman bahwa program MPKM itu akan membantu peningkatan kompetensi kemudian membantu untuk persiapan dunia kerja segala macam jadi persepsi kan cukup positif bagi mahasiswa mahasiswa ternyata mengapresiasi program ini dan menyadari bahwa itu memang adalah program yang cukup baik untuk mereka ikuti nah akhirnya ini berbagai beberapa kesimpulan yang terkait dengan pendekatan CIPP jadi ya jadi beberapa yang mungkin harus di masih bisa didorong untuk ditingkatkan lagi seperti misalkan buku panduan daripada program pelaksanaan program MPKM itu sendiri kemudian SOP yang mungkin sudah dimiliki tapi mungkin semua sebagian mahasiswa itu bisa memahami atau menyadari kemudian pelayanan administrasi terkait dengan pelaksanaan program MPKM itu sendiri masih dirasakan masih mungkin bisa ditingkatkan lagi kemudian image bahwa program MPKM itu berimplikasi kepada masa studi nah ini juga masih dipersepsikan belum optimal ya masih bisa ditingkatkan lagi ke depan nah kemudian ini saran yang bisa kita lakukan yaitu ya beberapa saran yang diberikan yaitu fakultas ekonomi dan bisnis negeri sebandar Lampung perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait tadi ya beberapa indikator yang dipersepsikan mungkin masih bisa ditingkatkan lagi belum optimal gitu ya nah kemudian ini luaran yang kami capai jadi luaran walaupun kita satu kita wajib kita adalah satu artikel jurnal nah tetapi kita tim peneliti mendapat apa melihat ada peluang untuk kita buat jadi tiga tulisan tiga artikel maka kita sudah realisasikan drag artikel jurnal itu tiga topik sudah kita isi dua dengan menggunakan metode SSM dan satu dengan pendekatan CIPP nah kemudian HKI juga kita targetkan untuk bisa kita dapat terkait dengan terbitnya atau nantinya dengan jurnal yang kita siapkan kemudian video ini semua sudah oke sudah semua kita tunaikan luaran-luaran yang diminta dari kegiatan penelitian ini nah ini adalah bukti-bukti bahwa terkait dengan artikel itu sudah clear kita sudah buatkan artikelnya kita sudah submit hanya menunggu mungkin proses review untuk menuju ke publish ya nah kita nggak tahu nanti mungkin tinggal waktu aja nanti yang menentukan tapi secara kewajiban tiga artikel itu sudah kita siapkan semua bahkan sudah bisa kita submit nah kemudian terkait dengan HKI juga sudah dilakukan kemudian ini adalah dokumen-dokumen video juga sudah sudah kami coba upload di youtube ya ini ada foto-foto kegiatan jadi berbagai macam kegiatan terkaitan terkait dengan penelitian itu sudah kami lakukan mulai dari survei dengan apa total sampel 441 kemudian kita mengadakan workshop juga setelah kita mengetahui ini indikator-indikator yang yang mungkin perlu ditingkatkan lagi efektivitasnya kemudian kita tindaklanjuti dalam bentuk workshop dengan pembicara Bapak Dokteran Sarpain M.A.T. dan Prof. di Skandar nah kemudian yang lain-lain FGD juga kita sudah lakukan dalam rangka penyiapan askah apa artikel jurnal itu semua sudah kita clear kita lakukan tinggal mungkin menyusun format laporan akhir secara formalnya kemudian di upload mungkin itu yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon maaf saya airi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 untuk yang ketiga kami mohonkan kepada Ibu dokter Zainab Ampu Jaina untuk menyampaikan hasil penelitiannya dengan judul penelitian model peningkatan permintaan dosen dan mahasiswa untuk penguatan hard skill dan soft skill melalui program Merdeka Bajan, Kampus Merdeka di Universitas Bekerlaku. Kepada Ibu Dr. Zainab Ampu Zainab SMH, kami persilakan. Waktunya 15 menit. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Profesor Iskandar Ali Alam SEMM, yang terhormat Bapak Profesor Khomzari Ruhli, selaku reviewer dalam pelaksanaan seminar hasil pada hari ini. Kemudian, Bapak Moderator, Bapak Ibu Ketua Peneliti dan tim, serta para hadirin yang ada yang menghadiri pada acara hari ini. Baik, saya mau saya sampaikan laporan hasil penelitian kami dengan judul Model Peningkatan Peran Serta Dosen dan mahasiswa untuk penguatan hard skill dan soft skill melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Bandar Lampung. Nah, dalam hal ini program pelaksanaan kegiatan kita saya sebagai ketua kemudian tim saya yaitu Bapak Muhammad Riza, PhD kemudian Bapak Riza Mohida, PhD kemudian Bapak Ian Wardwi Prasetyo SPD, IMA, PhD kemudian Ibu Intan Rina Septingyara, SHMH Anda pun latar belakang di dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka khususnya di Universitas Bandar Lampung ini dilandasi oleh SK Rektor nomor 7 tahun 2020 tentang kebijakan akademik implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan SK Rektor nomor 8 tahun 2020 tentang pembentukan tim task force implementasi Merdeka Belajar dan SK Rektor nomor 17 tahun 2020 tentang penetapan unit kerja program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Nah dalam hal ini ada beberapa hal yang menjadi latar belakang di dalam penelitian yang kami lakukan yaitu pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di 9 IKU yang sudah dilakukan di Universitas Bandar Lampung ternyata saat ini belum dapat dikatakan optimal karena di dalam pelaksanaannya belum diklasifikasikan berdasarkan minat bakat dan kemampuan dari mahasiswa kita yang mengikuti program MPKM yang sudah dilaksanakan baik dari program magang kemudian kegiatan sosial independen dan lain sebagainya yang ada di 9 IKU nah kemudian hal ini disebabkan karena faktor akademisi atau dosen pemimpin lapangan pada program MPKM masih belum optimal di dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sehingga terkadang mahasiswa yang mengikuti program itu hanya mengikuti temannya atau hanya sekedar yang penting ikut program mereka belajar dan masuk di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di 9 IKU itu nah hal ini tentunya sayang sekali nah dari latar belakang yang ada metode penelitian yang dilakukan di dalam tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan pada penelitian yang kami laksanakan dalam beberapa waktu terakhir yaitu kami melakukan uji peti di tingkat universitas baik bagi mahasiswa dan dosen melalui kisioner yang dilakukan secara luring maupun dari nah di dalam hal ini lokasi penelitiannya di Universitas Bandar Lampung kemudian indikator capaiannya adalah laporan uji peti dari dosen dan mahasiswa di Universitas Bandar Lampung kemudian yang kedua setelah kami lakukan uji peti kami melakukan edukasi terhadap mahasiswa dan dosen di dalam hal pelaksanaan rule model atau penyampaian terhadap kebijakan atau strategi di dalam meningkatkan kualitas soft skill dan hard skill bagi mahasiswa dan dosen nah luaran penelitiannya yaitu drag buku panduan kemudian profil dan poster hasil pelaksanaan video kegiatan publikasi media sosial dan indikator capaiannya adalah buku panduan berbentuk drag kemudian video kegiatan publis dan publikasi melalui youtube dan instagram kemudian sosialisasi MPKM di Universitas Lampung dalam hal ini kami lakukan dengan secara online melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dengan narasumber Bapak Harpain kemudian koordinator Duta Kampus Merdeka Bapak Yanwar Biprasetyo dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan-kegiatan magang dan proyek independen dari hasil pelaksanaan penelitian model penguatan peran serta dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan hard skill dan soft skill melalui program Mereka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Lampung tentunya perguruan tinggi melalui dosen ikut serta di dalam bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada mahasiswa agar kualitas mahasiswa berkenaan dengan hard skill dan soft skill agar tepat sasaran dan tepat guna di dalam pelaksanaan 9 iklu di program MBKN oleh sebab itu yang penting bukanlah memberikan pengetahuan yang positif bersifat take for granted akan tetapi mempunyai kemampuan untuk bernalar mengaplikasikan kemampuan yang ada di dalam dirisi mahasiswa dan dosen juga turut serta di dalam melakukan pembimbingan sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kualitas yang ada di dalam dirinya kemudian teknis pelaksanaan penguatan perancatan dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan hard skill dan soft skill tentunya dari hasil uji petik ada beberapa hal yang kita temui bahwa dari empat komponen di dalam penentuan hasil uji petik ini ada dua persen mahasiswa kita yang belum paham atau tidak paham terhadap program MBKN kemudian cukup paham itu ada 17 persen kemudian yang paham itu ada 48 persen dan yang sangat memahami itu ada 33 persen nah hal ini tentunya menjadi gambaran buat kita bahwa sebagai akademisi sebagai dosen atau sebagai dosen pendamping atau DPL memiliki PR atau tugas yang sangat luar biasa guna meningkatkan kualitas mahasiswa kita baik secara hard skill maupun soft skill nya ketika mereka melakukan 9 indikator pilihan mereka tentunya mereka bisa mengaplikasikan atau bisa mengeksplore yang ada dalam diri si mahasiswa itu sendiri nah hal ini bisa tereksplore atau bisa dilaksanakan oleh mahasiswa itu ketika pemimpin lapangan itu bisa memberikan keyakinan memberikan kekuatan kepada mahasiswa untuk meyakini bahwa mereka mampu dan memiliki kualitas yang baik kemudian pelaksanaan survei ini dilakukan melalui online dan offline melalui uji petik offline ini 44 persen dan online ini 56 persen edukasi bagi dosen dan mahasiswa terkait pelaksanaan program mereka belajar kampus merdeka ini ada tahapan yaitu uji petik edukasi bagi dosen dan mahasiswa kemudian di dalam pelaksanaan ini terakhir kami melakukan edukasi atau melakukan diskusi fokus group discussion di dalam mengaplikasikan dari hasil penelitian yang kami lakukan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan di dalam kegiatan FGD pada pelaksanaannya dilakukan melalui zoom meeting yaitu online dihadiri 250 mahasiswa dosen dan dosen dan mahasiswa dimana pada saat itu narasumbernya adalah Duta Kampus Merdeka Belajar Indonesia yaitu Bapak Yanwar Dwi Prasetyo kemudian dosen FKIP atau Bapak UR2 kita Bapak Harpain kemudian dosen pendamping Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka saya sendiri kemudian ada mahasiswa yang mengikuti kegiatan proyek independen yang sudah melakukan kegiatan tersebut materi yang disampaikan pada FGD itu tentang peningkatan peran serta dosen dan mahasiswa implementasi MBKM kemudian penguatan hard skill dan soft skill kemudian peningkatan hard skill dan soft skill melalui program pendampingan dan yang terakhir adalah bercerita tentang pengalaman mahasiswa yang mengikuti program proyek independen nah ini luaran yang sudah dilakukan yaitu buku panduan ini berbentuk draft ini saya mencoba dengan tim membuat buku panduan terhadap standar kualitas dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan MBKM mudah-mudahan draft ini nanti bisa kita review bersama dan bisa dijadikan pendoman terhadap pelaksanaan peningkatan putu dan kualitas hard skill dan soft skill bagi dosen dan mahasiswa kemudian poster dan profil dan poster ini sudah cetak dan sudah publis melalui channel youtube dan instagram kemudian video kegiatan juga sudah publis termasuk video laporan akhir kemudian publikasi media sosial publis dan jurnal internasional submit nah ini buku panduannya ini profil kegiatan-kegiatan yang kami lakukan baik dari coaching kemudian uji petik kemudian uji petik bagi dosen kemudian uji petik bagi mahasiswa kemudian edukasi yang dilakukan terkait pelaksanaan peningkatan hard skill dan soft skill bagi dosen dan mahasiswa ini dilakukan melalui zoom meeting kemudian focus group discussion juga dilakukan melalui media zoom meeting dilakukan oleh tim dan diikuti oleh 250 peserta baik dosen dan mahasiswa nah ini video dan dokumentasi kegiatan ini alamat linknya bisa di klik dan bapak ibu bapak reviewer bisa melihat langsung dari channel youtube yang ada di link yang sudah kami siapkan nah ini jurnal kemudian HKI juga sudah keluar untuk luaran yang kami sudah lakukan di dalam penelitian ini saya rasa itu terima kasih dari topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat wabarakatuh saya beruntung untuk bu doktor danan 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 yang sudah menyampaikan hasil penelitian terkait dengan model peningkatan peserta dosen dan mahasiswa untuk penguatan hard skill dan soft skill melalui program MDKM di Universitas Bandar Lampung dimana tadi kami mencatat ada beberapa hal yang sangat menarik untuk digali dalam penelitian ini dilakukan uji petik terus dilakukan proses edukasi sehingga menghasilkan skill salah satu luaran yang mungkin bisa digunakan oleh Universitas Bandar Lampung adalah bukuan luar nah untuk menggali lebih dalam kepada reviewer kami mohonkan yang pertama kepada Bapak Profesor Iskandar Alihalam ICMM untuk melakukan pendalaman materi yang sudah disampaikan oleh Presenter kepada Prof. Iskandar Alihalam kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tabipun yang saya hormati Bapak Prof. Homserial kecil saya Pak Moderator terima kasih sesuatunya kemudian Ibu Dr. Ida Dr. Ibu Ida Dr. Ibu Ida Dr. Jainab yang telah menyampaikan hasil penelitiannya memang ini hasil penelitian ini kalau saya bisa sampaikan adalah kejang tayang karena dalam jangka waktu yang sangat singkat dan pendek bisa menyesaikan penelitian ini sebenarnya sangat luar biasa kesini tepuk tangan dulu bagi para politik Bapak Ibu peserta seminar Bapak Ibu dosen Bapak senior yang saya hormati dan semuliakan Alhamdulillah syukur kita pada pagi hari yang baik ini kita dapat bersama-sama ikut seminar hasil penelitian yang sangat luar biasa ini tentunya berkat daripada Ketua MPPM kita Bapak Dr. Hendri Lunar Tepuk tangan dulu bagi beliau tadi itu lah sama Pak Selawin dikit-kit tepuk tangan kita bisa senang itu baik kalau saya memperhatikan mengamati dari hasil penelitian yang disampaikan oleh para ketua dan tim ini memang seharusnya saya sebagai peneliti dan tim yang saya hormati dan saya banggakan sebagai seorang reviewer itu biasanya saya akan menilai kalau melihat dari proposal atau misal penelitian itu saya lihat logika daripada latar belakang dulu biasanya mungkin saja dalam latar belakang tidak ada tidak ada mengadu masalah bisa saja atau ada masalah tapi tidak layak untuk diteliti kalau ini saya lihat penguatan peningkatan kebijakan tiga ada penguatan ada kebijakan itu sama baik kalau istilah itu kan cuma peningkatan peningkatan tapi ini namanya kejak tayang waktu yang singkat kita tidak bisa sempat memikir banyak apalagi kita sudah usia-usia ini kan mikir tak lama lagi buat-buat tabel itu kalau ada ahli milenial mana paca seperti itu kemudian bisa juga ada masalah tapi tidak jelas umusannya apa jadi kita lihat kalau dalam belakang melakukan penelitian seperti itu tapi ada masalah dan baik tapi tidak 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 layak juga untuk kita teruskan dilanjutkan bisa juga terlihat kemudian pelatih-pelatannya nah yang paling bagus itu masalah yang diambil sangat penting dan dapat ditindaklanjuti nah itu salah satu penilai dan kalau ini yang kelima itu nilainya sudah lima kalau di sepuluh kita ngambil poin itu jadi kalau pertama dia satu yang kedua-dua itu cara penilaian dalam yang sesungguhnya gitu kan seperti itu begitu juga dalam perumusan masalah perumusan masalah juga bisa juga perumusan masalah tidak mencerminkan perumusan masalah penelitian nah tidak tidak jelas itu bukan perumusan masalah misalnya kurang menggambarkan penelitian itu bisa juga seperti itu atau perumusan masalah tidak jelas perumusannya nah misalnya itu poin-poin itu yang menentukan penilaian sebagai penilaian menentukan nilainya itu misalnya kemudian perumusan masalah cukup tepat ya dan menggambarkan gagasan-gagasan itu itu bagus nilainya 4 misalnya seperti itu atau perumusan masalah sangat ideal untuk menggambarkan gagasan penjantung nah itu tinggi 5 penjantung jadi itu relevansi soampir dalam membaca suatu penelitian proposal atau tunat terbelakang jadi gitu penelitiannya ini secara umum aja kemudian gitu juga yang lain signifikansi penelitian kemudian mengandung teori baru atau tidak kemudian bahasanya bulak-balik atau segala macam tidak efisien itu juga mengandung apa itu mungkin kata-kata yang rancu atau kelima-kelima yang tidak mengandung kaedah dan sebagainya gitu nah itu poin-poin penting yang dilihat oleh seorang reviewer dalam jurnal atau hasil penelitian jadi Bapak Ibu sekiranya seminar ini sebetulnya penelitian seminar adalah kumpulan orang cedik pandai untuk membahas suatu hasil penelitian ilmiah supaya menjadi suatu hal yang ditemukan yang baru apa itu misalnya penelitian jika penelitian itu kalau istilah Henry itu penelitian 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 menurunkan penelitian tapi bagus ini itu baik saya ingin menanggapi sedikit karena seorang reviewer harus menanggapi karena nanti kalau tidak ditanggapi pacat-pacat dan kasih amplop jadi terakhir juga ini tapi juga ini tidak pacat tidak tidak pacat puluh kita tidak layan kita keluar tidak pacat kita jadi sedang sedang baik jangan terlalu idealis jangan sesuai hebat kita juga tidak benar ini hasil penelitian dunia ilmiah kalau kita salah itu jangan salah salah itu bukan salah tapi muncul teori baru kalau profesor ngomong seperti itu 3 jenuh jangan salah salah itu jadi apa yang disajikan ketiga penyajian atau penelitian ini semuanya sudah cukup baik dan cukup layak disampaikan walaupun waktunya singkat namun sangat baik sekali Tapi yang jelas itu adalah kita ingin proses pembelajaran ini yang inovatif Agar kita mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran Mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan secara optimal dan selalu relevan Itinya kita adalah bagaimana yang disampaikan oleh Ibu Jainab tadi Hard skill dan soft skill dari mahasiswa itu sebetulnya mengenai Udah mengenai ruang dan ketika-tika nyaji ini di dalam pokok bahasan itu ada intinya hard skill dan soft skill itu Jadi seperti itu Jadi program Merdeka Belajar, kampus Merdeka ini Sebetulnya kita akan bagaimana menjawab tantangan peguan tinggi Untuk menghasilkan lurusan yang sesuai dengan perkembangan zaman 5.5 tahun dan teknologi Sesuai kututan dunia, usaha dan industri maupun dinamika di masyarakat Nah ini Nah ini Jadi Saya sangat Apisasi Shandi kepada Rektor Merdeka Belajar ini Sangat luar biasa Dalam MPKM ini Semua ini Buarannya adalah MPKM Bagaimana Dan Semua Hal-hal yang terlaku ini Berkaitan dengan mahasiswa semua Nah itu Jadi Saya pikir apa yang disampaikan tadi Daudali Bidani juga sudah Cukup baik Itu cuma tinggal kita melihat Apakah Put apa rukam itu apa gitu Nanti yang ingin kita lihatkan seperti itu Kemudian yang kedua Saya ingin menanggapi Ini dari Pak Dr. Daudali Rizal Dan tim kita masing-masing Ini adalah masalah Model kebijakan ya Model kebijakan gitu Saya melihat tadi itu Apa karena Saya sudah agak tua Agak tua gitu Melihatnya itu Agak pusing juga Kalau kemudian Seperti itu Apakah ini sengaja Kita Dibuat umit-umit Supaya kita pusing gitu Supaya mahasiswa Yang Yang pusing Banyak betul Itu yang disini Saya yakin Ini luar biasa Saya sendiri gak bisa Buat kolom-kolom seperti itu Itu Pacar Staffu udah keluar Melalui itu Habis komputer sih Kok bisa terpaksa marah Luar biasa Benar itu kan Berarti ini luar biasa Betul Ini saya yakin Orang milenial Ini kan gitu kan Cocok itu kan Ada 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 alur Dan sebagainya Namun demikian Saya ingin menyampaikan Bahwa Ini memang benar juga Tapi Dalam kita Menyampaikan sesuatu itu Adalah Perlunya Tidak terlalu Umit Singkat Tapi jelas Mudah dibaca Dan diaplikasikan Loan lain Karena begini Kalau sudah Bukan umit Aku baca lagi Eh Salah nih Yang baca Dah Apa Bukan nih Yang baca aja Dia kan Umit Salah Lihat kolom Balik lagi Sini Pak Nasar Lagi Balik Sini Umit Sekali Gitu Nah Itu Nanti Kalau misalnya Masuk Kedalam Suatu Pentian Dalam Jurnal Misalnya Mungkin Bisa Lebih Disederhanakan Gitu Yang penting Itu kan Orang Bisa Memahmi Dan Mengerti Masuk Dan Tujuan Apa Mungkin Kita Sampaikan Dalam Suatu Penelitian Itu Nah Karena Intinya Tadi Itu Adalah Bagaimana Meningkatkan Kompetensi Ulusan Gitu Ya Baik Subskill Hard Hard Skill Tadi Yang Sampaikan Oleh Jenab Tadi Sudah Lebih Banyak Tadi Nah Kemudian Sasaran Akhir Yang Selihat Dari Dari Paparan Pendidikan Tinggi Kemarin Itu Seseturnya Saya Lihat Itu Adalah Apa Itu Hasil Dari MPKM Tiga Semester Menghasilkan Kudusan Yang Unggul Apa Tanda-tandanya Kudusan Yang Unggul Itu Kita Keluarkan SKPG Gitu Anggul Itu Langgan Itu Kemudian Dia Akan Mendapatkan Sertifikat Sertifikat Itu Nantikan Sertifikat Kompetensi Artinya Gitu Dia Mau kerja Dia Ada Modal Saya Punya SKPI Saya Punya Sertifikat Kompetensi Kemudian Ada Registrasi Profesi Misalnya Secara Nasional Atau Profesi Nasional Yang Mendukung Gitu Nah Ini Adalah Bukti-bukti Nyata Yang Didapat Oleh Mahasiswa Dalam Melakukan MBKM Itu Nah Ini Apa Itu Yang Sasaran Untuk Mencapainya Itu Nah Apa Yang Terlakukan Dengan Mitra-mitra Tempat Mahasiswa MBKM Itu Nah Itu Sasaran-sasaran Sebetulnya Yang Apa Itu Yang Ingin Kita Capai Di Dalam Pelaksana MBKM Yang Baru Ini Dan Kita 2BL Ini Terus Sudah Sangat Maju Sekali Jauh Lebih Maju Daripada PT Negeri Dan Sebagainya Kita Sudah Sangat Luar biasa Cuma Lebih Bagus Lagi Kalau Lebih Bagus Lagi Autor Kita Tunnel Kita Segala Macem Tampil Seluruh Dunia Sehingga Lebih Bagus Lagi Dan Ini Untuk Indikator Kemarin Tadi Sampaikan oleh Ketua Kita Sudah Urutan 60 Apa Apa Jelas Peniswaan Benar Ini Satu Indikator Juga Kemajuan Kita Salah Satu Dilihan Itu Nah Pertama Ini Semuanya Itu Adalah Kemajuan Kita Dan Akan Membaik Universitas Bila Lampung Kita Semua Juga Kemudian Yang Ketiga Buk Jainab Ini Saya Lihat Ini Peningkatan Setiap Peningkatan Berarti Menghendaki Segala Sesuatu Jauh Akan Lebih Baik Lebih 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 Lagi Cuman Saya Belum Lihat Tadi Itu Ada 250 Tadi Responden Yang Itu Termasuk Dosen Dan Mahasiswa Itu Mungkin Bisa Kategorikan Berapa Dosen Berapa Mahasiswa Dari Data Itu Untuk Kita Orang Akan Melihat Bagaimana Sepertapa Misal Dosen Yang Terlibat Dalam MDKM Di Tekad Universitas Itu Kemudian Kalau Tadi Ada Pranserta Dosen Katanya Bagaimana Pranserta Dosen Yang Akan Kita Buat Sebagai Bidaman Hubs Kira Itu Seperti Apa Nantikan Belum Ini Ini Merupakan Apa Yang Akan Disusun Kedepan Ini Mungkin Serta Apun Daripada Ini Jadi Bapak Ibu Sekalian Para Peneliti Yang Saya Bahamati Dan Saya Bahagakan Apa Yang Bapak Ibu Sampaikan Dan Tim Ini Saya Apresi Sya Tadi Sudah Sangat Bagus Dan Luar Biasa Ini Dan Kita Laksanakan Seminar Ini Inilah Sebetulnya Apa Itu Nuansa Akademik Apa Apa Namanya Luansa Akademik Itu Lucu disini Gitu Kan Atmos Akademik Nah Ini Sangat luar biasa Harapan Rektor Dosa 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 Seperti Ini Bukan Kumpul Kumpul Begitu Ada Hasil Perkara Hasilnya Itu Seberapa Tinggi Kualitas Bukan Nomor Dua Laku Kedulu Bukan Kita Yang Nilainya Jadi Itu Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Demikian Komentar Saya Mudah Mudah Ada Mempatnya Lebih Dan Semua Maaf Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Kau siapus dulu Untuk reviewer Pertama Kita Rob Iskandar Kalialan SMM Yang telah Menyampaikan Tadi ada Tiga hal Bapak Ibu Presenter Nah Untuk selanjutnya Kami mohonkan Kepada Reviewer Yang kedua Profesor Homsariel Hormdi MSI Untuk Menyampaikan Tahapannya Terhadap Presentasi Yang disampaikan Oleh tim Riset Kepada Rob Horm Kami persilahkan Terima kasih Ibu Moderator Tadi Sudah Setelah Semua Ditelaskan Ke Profesor Iskandar Jadi Kayaknya Saya Ada kebagian Dari A Sampai Z Sudah Semua Tergala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tabikun Yang Sehormati Bapak Profesor Doktor Haji Iskandar Lama MM Yang Sehormati Bapak Doktor Haji Hendi Bunan Selaku Ketua ILP2M Berseta Sekretaris Bapak Doktor Nandas Wito Terus Yang Saya Hormati Bapak Doktor Def Rizal Ibu Doktor Zainab Ujainah Dan Ibu Doktor Ida Paridah Dan Sahabat Sahabat Saya Semua Sekalian Saya Langsung Kepada Ibu Doktor Ida Faridah Yang Pertama Ibu Harus Ada Temuan Teori Barunya Apa Karena Penelitian Sekarang Ini Yang Disanjung Teori Barunya Kalau Penelitian Sudah Ada Semua Penelitian Tapi Teori Baru Itu Bahkan Ibu Ida Nanti Untuk Jadi Profesor Gampang Ada Teori Baru Ya Tadi Karena Saya Lihat Disini Dari Tiga Tiga Ini Belum Optimal Semua Jawabannya Hanya Itu Terus Kedua Ibu Ida Mengatakan Minat Mahasiswa Itu Tidak Ada Berkurang Itu Harus Ditempuh Dengan Angka Atau Menaikkan Analisis Sop Sampai Sejauh Mana Sampai Sejauh Perses Sejauh Mana Itu Nah Dibuat Itu Jadi Sehingga Kita Membaca Tadi Kata Pak Apa Namanya Prof Iskandar Pakai Strategi Bawa Badan Ibu Hanya Tampilan Itu Barangkali Walaupun Sudah Ada Tapi Saya Barangkali Mengingatkan Kembali Terus Yang Ketiga Disini Pekerjaan Yang Layak Untuk Ibu Satu Itu Harus Jelas Karena Apa Kesan Daripada Masuknya Administrasi Publik Ini Hanya Untuk PNS Sedangkan PNS Itu Tertutup Sekarang Sebagai Contoh Kemarin Aja Yang Lulus Dari Administrasi Publik Itu Paling Banyak 10 Orang Sedangkan Pengeluaran Dia Dalam Satu Tahun Itu Barang 100 Orang Nah Ini Ibu Gali Sebagai Contoh Ya Bu Ya Sebagai Konsultan Pelayan Pabdi Itu Perlu Diangkat Konsultan Pelayan Pabdi Terus Di KPI Komisi Penyiaran Apa Namanya Indonesia Bawaslu Itu Bawa KPU Di Bambang Itulah Layak Bisa Di Di Angkat Di Dalam Penelitian Merdeka Belajar Nah Sehingga Ya Minat Dari Mahasiswa Itu Untuk Mengikuti MBKM Dia akan Terbuka Skillnya Itu Sendiri Oke Yang Kedua Untuk Bapak Dokter Devrizal Ini Persepsi Mahasiswa Terus Digali Lagi Pak Sehingga Bapak Mencetus Satu Pembagaan Sehingga Model Ketujakan Bapak Akan Ketemu Karena Persepsinya Ya Dengan Adanya Risk Fitur Yang Ada Tadi Oleh Pak Rob Iskandar Agak Bingung Sehingga Comprehensif Untuk Mengangkat Itu Nah Dengan Sendirinya Teraksanalah MBKM Bapak Itu Dengan Baik Dan Saya Minta Teori Baru Bapak Apa Disini Jangan Sampai Jelimen 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 Tapi Teori Barunya Tidak Ada Nah Itu Tadi Jadi Pak Dokter Devrizal Sudah Tertemu Di Dan Saya Sarankan Pak Ini Sudah Baik Ya Bu Ida Dengan Pak Devrizal Terus Itu Bu Zainab Ini Saya Tinggal Tiga Menit Lagi Faktor Dosen Ya Pengembangan Lapangan Itu Belum Optimal Ya Bu Zainab Nah Jadi Bu Zainab Jagakan Pedagaran Untuk Dosen Itu Sehingga Terungkap Semua Di Dalam BKM Itu Tapi Kalau Hanya Ibu Meneliti Hanya Memuji Coba Satu Dua Tiga Empat Tapi Dosen Yang Gak Di Gak Di Dadar Ya Percuma Karena Jantungnya Di Dalam MBKM Itu Adalah Dosen Bukan Mahasiswa Apalagi Mahasiswa Kita Sekarang Ini Lebih Mengerti Daripada Dosen Itu Mahasiswa Millenial Jangan Kita Bohong Dia Lebih Maham Daripada Dia Maka Kita Harus Hati-hati Nah Untuk Itu Jangan Sampai Dosen Terperangkap Pada Faktor Yang Belum Optimal Itu Ada Di Adakan Suatu Kendedaran Juga Tadi Apalagi Ibu Zainab Tadi Itu Sudah Surve Dalam Program Bukan 2 4 40% Itu Belum Maksimal Nah Untuk Ditingkatkan Lagi Adalah Dosen Jadi DMPKM Itu Dosen Yang Perlu Ditingkatkan Termasuk Saya Saya Sudah Puji Coba Yaitu Dosen Karena Mahasiswa Lebih Bintang Apalagi Mahasiswa Indonesia Bagian Timur Tanyanya Lebih Delimet Kadang-kadang Kita punya Waktu Satu Satu Jam Ini Untuk Mereka Indonesia Bagian Timur Semua Jawa Sumatera Tidak Kebahagiaan Ini pengalaman Saya Mengajar Satu Semester Itu Tadi Nah Harus Jadi Kalau Itu Memanya Kita Tidak Memanya Dosen Memanya Hanya Dikasih Gitu Hanya Sulit Kenapa Dalam MBKM Itu Mahasiswa Disiplin Ilmunya Berbeda Saya Ada Fakultas Teknik Mesin Saya Ada Fakultas Kedokteran Jadi Persepsi Mereka Menanya Itu Berdasarkan Disiplin Ilmunya Jadi Kalau Dosen Itu Tidak Siap Kelabahkan Dia Menjawab Itu Nah Kebetulan Saya Komunikasi Seperti itu Sudah Saya Pengel Pengel Itu Yang Saya Berdasarkan Masiswa Bagian Timur Karena Wajar Mereka Banyak Ingin Tanya Dan Wajar Mereka Daerahnya Terpencil Daripada Apa Namanya Jawa Terus Itu Ibu Ada Teori Baru Juga Bu Konjol Teori Baru Nah Disitulah Nilai Plus Daripada Penelitian Ibu Ini Sebab Kalau Memangin Penelitian Itu Kata Prof Iskandar Tadi Di Dunia Sudah Ada Semua Nah Yang Belum Ada Itu Adalah Teori Teori Baru Bapak Dan Ibu Ini Sekalian Untuk Masukan Untuk Luaran Udah Oke Semua Udah Bagus Apalagi Tadi Pada Berizal Udah Ada Tiga Ibu Ini Ada Dua Tapi Barangkali Daripada Mamanya Kegiatan Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh MBKM Terima kasih Mohon maaf Ini Udah Sangat Baik Semua Dan Selamat Pada Bapak Dan Ibu Tolong Yang lain Bisa Nusul Seperti Bapak Dan Ibu Ini Terima kasih Sepuluh Menit Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Bapak Kegiatan Bapak Tiga Hal Yang Kami Catat Yang Pertama Bagaimana Riset Ini Yang Sudah Dilakukan Bapak Ibu Ketua Komuniti Sekaligus Bersama Dengan Bapak Lainnya Itu Mampu Menemukan Teori Baru Ya Karena Memang Tadi Dikatakan Segala Sesuatunya Sudah Ada Teorinya Tinggal Bagaimana Riset Kita Ini Bisa Memhasilkan Teori Baru Yang Bermanfaat Terus Yang Kedua Tadi Bagaimana Ada Model Pemijakan Yang Harus Lebih Sederhana Dan Memang Lebih Komplehensif Dan Yang Ketiga Itu Perlu Pendadaran Terhadap Dosen Dalam Peningkatan Skill Karena Memang Tadi Melihat Bahwa Riset Yang Dilakukan Ini Dalam Waktu Yang Sangat Singkat Jadi Perlu Memberikan Efek Yang Secara Nyata Perlu Upaya Ekstra Untuk Melakukan Proses Pendadaran Mungkin Itu Yang Disampaikan Oleh Review Kita Sekali Lagi Kita Kasih Plus Untuk Kedua Review Kita Prof Iskandar Alialan Dan Prof Dr Hong Sarell Romdi Sekali Lagi Kasih Plus Untuk Presenter Kita Ada Bapak Dokter Devrizal SMM Dan Ibu Dokter Ida Marida MSI Saya Ngelana Akan Membantu Memodiretori Terkait Dengan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Yang telah Dilakukan Oleh Bapak Ibu Dasan Di Lingkungan Universitas Bantuan Yang pertama Kami Mohon Kesedihannya Kepada Bapak Dokter Andes Wito MSI Dengan Judul Pengabdian Penerapan Bentuk Kegiatan Pembajaran BKP MBKM Membangun Pemberdayaan Pengrajin Kain Tapis Untuk Menguatkan Perekonomian Masyarakat Melestarikan Budaya Selampung Di Desa Negeri Karton Pesawaran Kepada Bapak Dokter Andes Wito Kami Persilahkan Terus Yang kedua Kami Memundang Kepada Bapak Rizal Mida PXD Dengan Judul Pengabdian Program Pengabdian Masyarakat Untuk Meningkatkan Skill Teknologi Bagi Pelajar Dan Masyarakat Provinsi Lapung Kepada Bapak Rizal Mida PXD Kami Poh Untuk Hadir Kedepan Terus Yang ketiga Kami Mengundang Kepada Ketua Peneliti Ibu Tri Lestira Putri Warga Negara SEMM Dengan Judul Pengabdian Pemuatan Sikap Dan Mental Antikorupsi Bagi Pelajar SMA SMK Kepada Ibu Tira Kami Persilahkan Terus Yang Terakhir Kami Mengundang Kedepan Bapak Dokter Bapak Hartono SIBU Atau Yang Wakili Dengan Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Program Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Penguatan Bagi Pelajar Terhadap Ancaman Bahaya Penyalahguna Nabzah Di Desa Rejosari Lampung Selatan Kepada Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Pimpinan Bapak Dokter Bapak Hartono Kami Persilahkan Untuk Maju Ke Jadi Untuk Mempersingkat Waktu Perlu Kami Sampaikan Bahwa Masing-masing Presenter Akan Menyampaikan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakatnya Selama Kurang Lebih 5 Menit Dan Nanti Ditanggapi Oleh Reviewer Itu Sebanyak 5 Kali 4 Peserta Artinya Masing-masing Reviewer Akan Memberikan Tanggapan Selama 10-20 Menit Untuk Mempersingkat Waktu Ada Baiknya Kita Mulai Saja Seminar Hasil Pengabdian Yang Sudah Dilakukan Oleh Bapak Ibu Semua Baik Untuk Presenter Yang Pertama Kepada Bapak Dokter Rendo Smito MSI Kami Persilahkan Waktunya 5 Menit Ya Pak Dipersilahkan Baik Terima kasih Kepada Bapak River Dan Para Hadirin Sekalian Terima kasih Atas Perhatiannya Baiklah Kami Akan Memangkan Hasil Pengabdian Kami Di Desa Negeri Katon Yaitu Masalah Kain Tapis Yang Dalam Ini Kita Atau Kami Bekerja Sama Dengan Tapis Dejama Yaitu Ibu Rendamati Barangkali Supaya Tidak Terlalu Lama Mohon Kiranya Ditayangkan Hasil Kegiatan Atau Video Kami Ada pun Tim kami Yang pertama Saya sendiri Sebagai ketua Anggota Bapak Dokter Budi Mas Kito Ibu Dokter Ido Farida Ibu Noning Dan Ibu Praras Atau Lajib Sebenarnya Sama Adindia Adindia Laila Kemudian Dibantu Oleh Beberapa Mahasiswa Nah Ini Di dalam Pelaksanannya Kami Mendatangkan Ahli Membuat Bandi Tapis Yang Dari Yogyakarta Karena Bahwa Tapis Selama Ini Kesannya Adalah Sangat Mahal Dan Dibuat Secara Manual Yaitu Dengan Tangan Dengan Bahan Yang Sangat Mahal Di Lain Tihah Bahwa Tapis Harus Kita Masyarakatkan Kesemua Lapisan Masyarakat Oleh Karena Itu Atas Dasar Itu Kami Berupaya Bagaimana Caranya Membanding Dengan Murah Tentunya Dengan Menggunakan Teknologi Cap Dimana Cap 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 Berbahan Sangat Murah Yaitu Dari Kertas Berkas Tadinya Saya Tidak Yakin Bahwa Kertas Berkas Bisa Untuk Membanding Ternyata Bisa Karena Kena Malam Semakin Keras Semakin Keras Sehingga Cap Cap Bisa Digunakan 32 Kali Ini Membuat Cap Nah Itu Hasilnya Nah Ini Mengecap Nah Kemudian Disitu Diajari Juga Bagaimana Membuat Pola Pola Kemudian Cara Necap Diajari Sehingga Dalam Ini Masyarakat Ternyata Adalah Sangat Antusias Kenapa Demikian Karena Bahwa Jangan Sampai Masyarakat Tertentu Itu Tidak Bisa Menggunakan Kain Tapis Karena Terserah Kain Tapis Selama Ini Kesannya Adalah Sangat Pahal Dan Hanya Digunakan Oleh Kalangan Tertentu Saja Nah Padahal Kita Juga Harus Memasarkan Karya Karya Neluhur Kita Kepada Semua Pelapisan Masyarakat Oh Ya Ini Membuat Cap Logo UBL Ya Jadi Dalam Ini Bahannya Adalah Kertas Ternyata Kena Malam Semakin Lama Semakin Keras Tadinya Asumsi Saya Kena Air Itu Adalah Lebih Ya Ini Nah Ini Kainnya Nah Ini Hasilnya Kalau Bututi Yang Mengkain Wih Cake Betul Ini Ya Karena Bututi Kan CS Nah Ini Bututi Cocok Betul Ini Nanti Saya Akan Jadikan Indorser Model Ini Luar Biasa Sehingga Ini Semua Orang Terjangkau Atau Semua Kita Terjangkau Ya Harganya Cukup Kurah Ya Tapi Ini Terus Perlu Inovasi Terus Ya Bagaimana Cara Mencap Supaya Hasilnya Lebih Halus Lagi Ya Nah Ini Ada Berapa Ya Nah Jadi Dalam Ini Kami Juga Promosikan Juga Harus Kita Bantu Juga Memang Bahwa Produk Produk Kita Ini Kadang Kita Hanya Bisa Membuat Produk Tapi Tidak Bisa Memasarkan Oleh Karena Itu Dalam Forum Ini Siapapun Yang Memperlukan Takai Tapis Bisa Membubungi Saya Dalam Mereka Membantu Sudara Kita Yaitu Produk Tapis Asli Lampung Yang Dalam Ini Ada Di Desa Negeri Katon Kabutan Persawaran Orang Yang Sudah Dihubungi Ya Kenal Itulah Tayangan Kami Kurang Terima Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kasih Apas dulu Untuk Pak Dokter Randa Subito Besar Hakin Yang Sudah Menyampaikan Pemaparannya Ini Sangat Menarik Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Dengan Menumbuhkan Skill Sekaligus Membangun Kesadaran Masyarakat Itu Yang Paling Susah Jadi Memang Ini Saya Dipatuh Dengan Pak Dokter Henry Kalau Nggak Itu Keluar Cekat Nggak 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Yang Saya Hormati Bapak Ibu Berupat Di Situ Saya Sangat Tertarik Dengan Karyanya Pak Swito Cuman Saya Ini Punya Kawan Dari Luar Katanya Itu Kalau Mau Belanja Di Lampung Itu Tentang Batik Batik Itu Mahal Ya Nggak Seperti Di Bandung Nah Kenapa Kata Saya Itu Barangkali Teknologinya Masih Masih Tradisional Di Bandung Itu Dia Tradisional Tapi Teknologinya Sudah Modern Dibuat Percepatan Untuk Tune Offer Dia Lebih Banyak Sehingga Terjadilah Murah Nah Itu Pemasarannya Agak Sulit Kemana Itu Nah Jadi Disini Disini Pak Swito Barangkali Dibuat Seperti Alat Alat Modern Jadi Bagaimana Percepatan Batik Itu Dalam Satu Jam Itu Bisa Seri Nah Sehingga Untuk Kalau Di Over Harganya Lebih Murah Ya Ciri Khasnya Ada Maka Banyak Sekali Maka Diadakanlah Oleh Pemerintah Daerah Itu Yang Namanya Rumah Apa Ya Rumah Ada Jadi Orang Itu Pesana Belinya Nah Kalau Di Bandung Semuanya Untuk Jangkauan Masyarakat Luar Itu Bisa Terjangkau Mau Kaos Mau Batik Mau Ini Dia Bidinya Kurang Kurang Coba Bapak Tengglai Pasar Baru Ternyata Saya Betul Saya Lihatkan Kita Ini Alat Masih Alat Tradisional Terus Itu Meme Turn Over Nyangga Ini Terus Itu Selalu Pakai Leluhur Masyarakat Yang Sudah Ini Kita Kemodaran Pak Menjadi Kejelan Modern Ini Sudah Bagus Pak Sulito Kalau Saya Dikasih Saya Ambil Kalau Mau Dikasih Sudah 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima Kasih Selanjutnya Selanjut Kepada Prof Iskandar Untuk Pemberikan Tangkapan Terkait Dengan Pekam Sudah Dilakukan Oleh Tim Pak Dokter Pas Witor Kepada Prof Silahkan Oke Baik Terima Kasih Kepada Pak Switor Dan Timnya Yang Telah Melakukan Pengajian Pada Masyarakat Yang Mana Ini Memang Salah Satu Tugas Utama Daripada Dosen Yaitu Untuk Memberikan Solusi Solusi Atau Jalan Berluang Terhadap Terhadap Apa itu Permasalahan Nyata Yang Terjadi Berserakat Nah Jadi Dengan penjelasan-penjelasan singkat tadi Saya Perhatikan Bahwa Apa sih Yang Dapat kita Lakukan Di sana Kan kita Sudah Gedung Di sana Apakah Kita Kalau kita Akan Berikan Pelatihan Seperti apa Misalnya Bagaimana Misalnya Meningkatkan Kualitasnya Harganya Modelnya Packagingnya Marketing Dan sebagainya Jadi Saya Belum Melihat Kita Melihat Pengajian Sana Apa sih Yang Kita Berikan Kepada Mereka Apakah Kita Datang-datang Ajar Kan Enggak Mempatnya Pengajian Itu Kita Harus Dapat Berikan Solusi Kepada Mereka Yang Punya Usaha Itu Apa Kekurangannya Atau Apa Yang Harus Mereka Lakukan Agar Ini Bisa Produktif Kualitasnya Bagus Dan Sebagainya Ini Pentingnya Yang Harus Kita Lakukan Itulah Kekurangannya Kita Melakukan Pengadilan Masyarakat Itu Saya Kira Itu Terima kasih Terima Terima kasih Yang sudah Memberikan Tangkapannya Untuk Presenter Yang Kedua Kami Persilahkan Kepada Ibu Tri Listira Warga Negara SEMM Untuk Menyampaikan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Kebetulan Saya Bersama Dengan Pak Zaino Bin Hasan Ikut Dalam Proses Pengabdian Yang Dilakukan Kepada Bu Tira Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Bapak Prof. Kom Sahrial Dan Prof. Iskandar Sebagai Reviewer Yang Saya Hormati Bapak Ibu Peneliti Dan Pengabdi Serta Bapak Ibu Dosan Yang Hadir Pada Pagi Hari Ini Saya Kami Disini Akan Memaparkan Hasil Dari Pengabdian Kepada Masyarakat Penguatan Sikap Dan Mental Antikorupsi Bagi Pelajar SMA Dan SMK Di Bandar Lampung Tim kami Terdiri Dari Tri Lestirah Putri Warga Negara Dr. Henry Dunan Aminah Hairuddin Dan Buk Buk Suci Amna Yang Melatar Belakangi Pengabdian Ini Adalah Praktek Korupsi Di Indonesia Sampai Saat Ini Masih Terus Berlangsung Dilihat Dari Nilai Indeks Persepsi Korupsi Di Indonesia Selama Periode 2018 Sampai 2020 Berada Indonesia Berada Pada Kisaran 37 Sampai Dengan 40 Dan Berada Di Posisi Jauh Di Bawah Negara ASEAN Salah Satu Upaya Yang Diakini Dalam Dapat Menekan Praktek Korupsi Adalah Dengan Memberikan Edukasi Sejak Ini Tentang Bahaya Korupsi Kepada Para Pelajar Sebagai Generasi Penelus Bangsa Dengan Edukasi Sejak Ini Tentang Bahaya Korupsi Kepada Para Pelajar Diharapkan Generasi Muda Atau Pelajar Ini Bisa Memiliki Sikap Dan Mental Yang Kuat Untuk Tidak Melakukan Praktek Korupsi Tujuan Dari Kegiatan Ini Yang Pertama Adalah Menguatkan Sikap Dan Mental Anti Korupsi Bagi Pelajar SMA Dan SMK Di Bandar Lampung Kemudian Meningkatkan Implementasi MPKM Khusususnya IPU2 Dan IPU3 Yaitu Mahasiswa Ber Pengalaman Di luar Kampus Dan Dosen Berkegiatan Di luar Kampus Sasaran Dari Kegiatan Ini Adalah Para Pelajar SMA Dan SMK Di Kota Bandar Lampung Metode Pelaksanaannya Yang pertama Disini Ada Edukasi Kemudian Ada Evaluasi Edukasi Kami Kami Melakukan Sharing Session Sosialisasi Ketujuh SMA Dan SMK Yang ada Di Kota Bandar Lampung Ada SMA Taman Siswa Teluk Betung SMK Arjuna SMA Nusantara SMA Saverius SMA Negeri 15 SMA Islamia Dan SMK Prisakti Kegiatan Ini Sosialisasi Ini Kami Lakukan Pada Tanggal 20 Sampai 27 Desember Kemudian Kami Melakukan Evaluasi Terhadap Pelajar Atau Siswa Kami Melakukan Pre-test Dan Post-test Pada Saat Sosialisasi Untuk Mengetahui Sejauh Mana Pemahaman Pelajar Atau Siswa Terhadap Korupsi Kemudian Evaluasi Terhadap Kegiatan Kami Selaku Tim Melakukan Evaluasi Kegiatan Yang telah Kami Lakukan Untuk Mendapatkan Perbaikan Di Masa Mendatang Disini Ada Foto-foto Dari Kegiatan Yang Melakukan Dari 7 Sekolah Kemudian Luaran Yang Dicapai Adalah Sudah Terlaksananya Kegiatan Ini 100% Kemudian Mahasiswa Yang Terlibat Sebanyak 6 Mahasiswa Dan Dosen Yang Terlibat Dalam Kegiatan Ini Ada 5 Dosen Kemudian Ada Publikasi Di Jurnal PKM Yang Sudah Tersubmit Dan Haki Lalu Ada Publikasi Di Media Radar Lampung Dan Ada Video Kegiatan Implementasi PKM Berikut Ini Adalah Bukti Dari Luaran Kami Ada Jurnal Pengabdian Masyarakat Progressive Progressive Humanist Humanist Brainstorming Sinta 5 Sudah Tersubmit Kemudian Haki Sedang Dalam Proses Dan Ini Adalah Publikasi Media Kami Yang Ada Di Radar Lampung Dan Publikasi Video Kegiatan Implementasi PKM Di Channel Youtube Baik Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Apabila Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Saya Adalah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Sekali Lagi Kasih Untuk Kutir Warga Negara Yang Menyampaikan Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Pusama Pendidikan Antikorupsi Di Tingkat SMA Dan SMK Se Kepada Bandar Lampung Kebetulan Untuk Kegiatan Ini Dilakukan Di Tujuh SMA Dan SMK Kepada Prop Komiserial Silahkan Untuk Memberikan Tantapannya Terima kasih Pak Moderator Ibu Putri Lestari Putri Warga Negara SEM MBM Dalam Penerapan Sikap Dan Mental Ibu Hanyu Wawancarai Terus Itu Bapak Mengisi Barang Pali Angke Ada Gak Ibu Berang Kali Uji Coba Sikap Dan Mental Yang Pertama Ibu Tim Buat Makanan Dengan Harga Sekian Terus Ditinggalkan Ya Dibuat Salam Satu Tempat Harga Misalnya Apa Nama Tahu Bunti Ini Seribu Pisang Goreng Seribu Biarin Aja Disini Silahkan Saudara Ya Ambil Sesuai Dengan Harganya Taruh Disini Misalnya Kotak Duitnya Setelah Selesai Dari Itu Kita Ambil Jadi Kalau Mamanya Itu Ujian Sikap Mental Dia Kalau Sandanya Misang Goreng Disedihan Sepuluh Ternyata Sepuluh Kali Seribu Berarti Sepuluh Ribu Ternyata Ini Sembil Berangkali Menjaga Sikap Mental Belum Maksimal Nah Itu Tadi Kalau Mamanya Wancara Pasti Karena Korupsi Itu Dia punya Pemikiran Ketakutan Itu tadi Jadi Dicoba Dan Yang Makanan Kue Ini Jangan Ditulis Momen Kami Dari UBL Biar 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 Dibuat Ada Jodulnya Apa Namanya Kantin Baru Atau Kantin Apa Nah Coba Banyak Kali Kalau Belum Ada Nanti Diberikan Masukan Di Dalam Apa Namanya Kegiatan Pelaporan Terima Satu Tenggak Terima 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 Tenggak Perlu Tampahan Ini Bu Kira Terkait Dengan Bagaimana Ada Skema Baru Terkait Dengan Memuji Sikap Dan Mentalnya Misalnya Seperti Kan Kejujuran Kan Baru Terima Sebagainya Tapi Kita Coba Trial Di 7 SMA SMA Ini Mungkin Itu Tanggapan Dari Prop Home Sekarang Kami Persilahkan Kepada Prop Baik, terima kasih. Jangan melakukan rupsi lagi, kena sanksinya apa, sanksinya apa, gitu. Di sini ada nggak sebutin, kalau Anda rupsi ini, ini akan masuk, ini akan ini, gitu, Pak Melanda Pascahkian itu dikasih sanksi, sehingga dengan sanksi yang berikan itu, oh, kalau mengundurin akan penjara dan sebagainya, gitu, pengadam mereka, gitu. Tadi itu tepat sekali, tadi Profesor Om Israel, maksudnya, yang tadi kuji-kuji juran, misalnya gitu kan, saya ini dilakukan, saya ini puji juran, gitu. Nah, kalau itu misalnya dilakukan, kalau dijual semua kue itu dapat 200 ribu, kue yang habis dikumpul 200 ribu, kalau tidak bagus itu, jujurnya sudah biasa, gitu. Nah, tapi kalau 200 ribu, saya harusnya masuk, cuma masuk 50 ribu, berarti banyak yang ngotain uang perempang itu, ya. Atau dia, makannya limo, bayangnya limo, misalnya, atau makan tigo, bayangnya sikok, gitu. Ini yang dibangun mentah, seperti itu, ya. Nah, kemudian, apakah pada waktu penerjaan masyarakat itu, lancaran itu dengan mahasiswa, bagaimana pengetahuan para mahasiswa itu terhadap kursi? Adakah mereka memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan, dan sebagainya, seperti apa, gitu. Nah, begitu juga gurunya, bagaimana, adakah, apa itu, di dalam materi materi pembelajaran itu, adakah tentang kejujuran ini, apa, mata pelajaran apa yang berkaitan dengan ini, agar mereka punya pengetahuan tentang hal ini. Ini itu penting juga untuk sampai kepada mereka, supaya mereka lebih tahu dini, gitu, tentang, apa itu, korupsi ini. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Profis, yang telah menyampaikan terkait dengan tanggapan terhadap pengadilan kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim Ibu Tri Lestirah Putri Warga Negara, terkait dengan bagaimana peningkatan, ya, sikap dan mental aktif korupsi bagi pelajar. Dan tadi, Profis mengatakan bahwa perlu ada upaya yang secara kompleensif, ya, Prof, ya, baik dari guru maupun dari siswanya, supaya mewujudkan pendidikan anti korupsi ini bisa dilakukan secara berkala. Dan memang, sekali lagi, bahwa harus ada ujicoba secara langsung untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari pengadilan kepada masyarakat yang sudah dilakukan melalui program sosialisasi, sharing session ini, melalui beberapa program salah satunya tadi. Kami kejujuran, ya, Prof, ya. Nah, sekali lagi, terima kasih kasih pos dulu untuk kedua reviewer kita yang sudah memberikan tanggapan yang luar biasa, yang sangat konstruktif dan membangun terhadap pengadilan kepada masyarakat. Nah, untuk yang presenter yang ketiga, ini Bapak Dr. Bapak Hartono, SHMH, yang akan diwakili oleh Ibu Intan Nurina Sertingara, SHMH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Prof. Fong Sakrial dan Prof. Iskandar sebagai reviewer. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen serta para hadirin sekalian yang telah hadir di ruangan ini. Baik, sebelumnya saya mohon izin dan mohon maaf karena ketua simpelaksanaan Bapak Dr. Bapak Hartono, SHMH, sedang tidak ada di sempat karena beliau sedang ada keperluan di luar kampus. Dan di sini saya akan mewakili presentasi laporan akhir PKM-MBKM. Laporan akhir PKM-MBKM, program pengabdian kepada masyarakat dalam penguatan bagi pelajar terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan nafsa di Desa Rejosari, Lampung Selatan. Tim pengabdian sendiri diketuai oleh Bapak Dr. Bapak Hartono, SHMU, dengan anggota Ibu Dr. Jainab Omujainah, SHMH, Ibu Dr. Elina B. SHMH, Bapak Dr. Hendri Dunar, SHMH, saya sendiri, Intanurina Sertiniara, SHMH, dan Bapak Suta Ramadhan, SHMH. Latar belakang pengabdian yang kami lakukan di Desa Rejosari, karena Desa Rejosari merupakan salah satu desa berjaya yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Lampung yang berada di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Berbanding terbalik dari kerjayaan dan kemasyuran Desa Rejosari sendiri, ancaman terhadap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sangat besar di Desa Rejosari. Sehingga harus ada pencegahan untuk menghindari adanya penyalahgunaan dan penyebaran penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, atau naksa. Pengabdian ini kami laksanakan di SMP PGNI 1 Natar Rejosari dan SMA Negeri 1 Natar. Tujuan penelitian ini secara umumnya untuk memberikan fasilitas kepada pelajar di Desa Rejosari melalui edukasi tentang bahaya penyalahgunaan ancaman naksa dan mendorong pelajar di Desa Rejosari untuk dapat melakukan kegiatan positif setelah mengetahui adanya dan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan dan ancaman dari naksa sendiri. Secara khusus, pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat terhadap hasil penelitian terbaik di Perguruan Tinggi Swasta tentang keencaman bahaya penyalahgunaan naksa, meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar di Desa Rejosari melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, khususnya pengabdian kepada masyarakat dalam penguatan bagi pelajar terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan naksa. Yang ketiga, untuk mewujudkan pelajar di Desa Rejosari agar dapat mengerti serta memahami tentang ancaman bahaya penyalahgunaan naksa sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelajar dan mampu mengembangkan potensi pelajar dengan berbagai kegiatan positif dan program sosialisasi naksa. Metode penelitian yang dilaksanakan dengan tahapan yang pertama adalah edukasi penguatan bagi pelajar terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan naksa dan yang kedua adalah sosialisasi terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan naksa. Luaran dari pengabdian ini, yang pertama ada draft buku sapu, profil dan poster, video kegiatan, publikasi media masa dan media sosial, serta artikel ilmiah. Hasil pelaksanaan pengabdian Program pengabdian masyarakat dalam penguatan bagi pelajar terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan naksa di Desa Rejosari yang pertama yaitu kami tim memberikan edukasi kepada pelajar dan siswa di Desa Rejosari, Natar, Lampung Selatan dengan menjalankan dan mengedukasi bahwa naksa merupakan obat-obatan yang pada dasarnya adalah hal yang legal untuk di bidang kesehatan. Tetapi apabila seseorang mengkonsumsi naksa tersebut tanpa adanya petunjuk dari dokter, maka perbuatan tersebut akan dianggap sebagai perbuatan ilegal karena dapat berakibat fatal, yaitu merusak sistem saraf bagi para pengguna penyalahgunaan naksa yang akan menyebabkan kematian. Metode pelaksanaan program pengabdian terhadap masyarakat dalam penguatan bagi pelajar terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan naksa dilakukan dengan tiga metode yang pertama adalah kami tim berkoordinasi dengan Kepala Desa Rejosari, lalu melakukan edukasi di SMP PGRI 1 Natar Rejosari dan SMA Negeri 1 Natar, dan terakhir dilanjutkan dengan fokus grup diskusian bahaya naksa terhadap pelajar, siswa, dan mahasiswa melalui Zoom. Luaran penelitian, luaran penelitian dalam pengabdian ini, luaran wajib yaitu buku satu tentang naksa, berbentuknya masih berbentuk draft, lalu ada publikasi dan poster hasil kegiatan, video kegiatan juga publis, publikasi media massa dan media sosial juga sudah publis. Selanjutnya kita ada artikel ilmiah berbentuk jurnal yang sudah submit dan sudah berbentuk HKI. Berikut kami sampaikan luaran wajib dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diketuai oleh Bapak Dr. Bapak Hartono, SMP UM. Berikut adalah punggus aku. Selanjutnya ada profil dan poster hasil kegiatan. Ini adalah koordinasi dengan Desa Rejosari, kami ke kantor Kepala Desa Rejosari. Selanjutnya ada workshop edukasi bahaya napsa di SMA Negeri Satu Natar. Selanjutnya workshop edukasi bahaya napsa di SMP PGRI Satu Natar Rejosari. Dilanjutkan oleh fokus grup diskusi bahaya napsa terhadap pelajar, siswa dan mahasiswa. Luaran wajib kami dokumentasikan melalui Jidran dan media massa dan media sosial melalui Youtube. Artikel ilmiah berbentuk jurnal yang sudah submit dan sudah keluar HKIN-nya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketua Pengabdian, Bapak Dr. Mahatono, yang diwakili oleh timnya. Ini sebetulnya sangat baik sekali pengabdian ini. Yang mana kalau hasil-hasil penelitian ada itu kita, masalah narkoba ini sudah sangat membahayakan sekali, sudah masuk kepada desa-desa dan kenyamatan. Nah, dan memang ini harus dimaksipkan apa itu pengabdian pada masyarakat tentang bahaya narkoba ini. Di mana itu saya melihat itu tadi itu bahwa napsa itu adalah penjelasan tadi ada singkatan narkotika, alkohol, kemudian bisikoterapi, dan jarak adiktif lainnya. Dan itu singkatannya, dan semua itu adalah narkoba itu adalah sangat berbahaya sekali, terutama bagi generasi muda, itu sangat-sangat berbahaya sekali, dan itu harus selalu dimaksipkan pengabdian masyarakat tentang napsa ini. Tadi dampak-dampaknya tadi sudah dijelaskan tadi di situ, tapi sanksi-sanksi apa itu yang sangat penting sampaikan apabila melakukan hal terlarang itu. Ancaman-ancaman itu apabila mereka melakukan hal napsa itu, maka perlu dijelaskan di situ. Jadi Anda kalau melakukan ini, maka Anda akan begini, 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 gitu. Jadi harus lebih tegas, apalagi kepada anak-anak muda itu kalau narasi kita nggak tegas, mereka perlu singkat, lebih tegas, lalu sanksinya apa, dampaknya apa, dampaknya begini, lalu sanksinya begini, ini harus dihindari. Nah ini perlu menekan-penekanan, apalagi anak muda ini, anak-anak milenial ini, yang mikirnya nggak panjang, sangat mudah sekali tergoda dengan pergaulan, dengan teman-teman juga kita perlu jadi pergaulan segala macam mereka perlu kita kasih tahu itu, bahwa pergaulan itu harus seperti apa, begitu juga kepada orang tuanya, begitu juga perlu diberikan apa itu, pengetahuan-pengetahuan juga. Nah jadi itu penting antara lain yang sudah usaha-usaha kita untuk mempekecil tingkat narkoba, dan setelah satu usaha-usaha kita kepada masyarakat, terutama anak-anak SMA ini. Kalau begitu saja, tanggap menurut saya, terima kasih, silakan. Baik, terima kasih, Prof. Bies, kepada Prof. Komisari Romli, silakan. Oke, terima kasih ini ya Pak Dr. Marlam dan kawan-kawan, setuju sekali, pahlawan masyarakat tentang narasal. Cuma barangkali penempatan yang buku, di Rejosar ini daerah bersih. Kenapa daerah bersih? Saya pernah ngajar di sana. Saya pernah ngajar di SMA-nya, saya pernah ngajar di SMP-nya. Apalagi SMP-PGRI itu, satu kelas itu nggak sampai 20, ya nggak sampai 20, selain kemis. Itu tahun berapa ya saya ngajar itu? Tahun ya 82 ya. Nah, yang lebih tepatnya itu, bu, kalau nanti ada lagi ini pengabdian, coba di bakahuni. Bakahuni itu setiap, apa namanya, satu minggu sekali ada pas penangkapan tentang napsa ini. Bakahuni, bahkan saya dengar di sana ada lurah sponsornya napsa. Dia jadi lurah, itu tadi. Nah, kalau kita masuk ke situ, anak-anak barangkali kalau tidak mungkin terkontaminasi melihat itu. Nah, itu tadi. Terus, yang kedua, barangkali di daerah Lampung Tengah. Lampung Tengah yang boleh katakan napsanya itu agak lumayan itu sendiri. Saya pikir ini sudah bagus ya. Dan dari bersih, menjadi bersih lagi. Dan baik, menjadi baik lagi. Jadi memang terkaper betul lah anak-anak kita yang dikosali itu mengenai napsa itu sendiri. Itu, berkali nanti kalau mamanya ada pengabdian lagi, coba diarahkan ke bakahuni. Kalau bakahuni atau Lampung Tengah, berita tadi itu. Oke, terima kasih. Dan sukses ya, untuk penelitian napsa ini. Karena napsa ini enggak bisa dihilangkan, tapi dikurangi. Kalau saya dengar cerita daripada polisi yang menceritakan tentang napsa ini, memang kita harus hati-hati betul yang punya anak. Ekstra ketat gitu. Soalnya kalau sudah masuk di situ, sudah bahaya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus kasih plus dulu untuk buah review kita yang sudah memberikan beratannya. Jadi memang nanti ke depan seperti masukkan dari Prof. Hong Sariol tadi, ke depan harus lebih banyak lagi desa ya, dan juga memang lebih mengarah kepada tepat sasaran. Mungkin ini alasan kenapa desa-desa ini, karena mungkin ini merupakan salah satu desa binaan Universitas Bandar Lampung, jadi memang seperti semangat Prof. bilang tadi, bahwa membuat yang bersih jauh lebih bersih lagi, Prof. untuk yang selanjutnya, kita beranjak kepada presenter yang terakhir, ini yang kita tunggu-tunggu juga, Bapak Rizal Mugida BXD yang akan menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan judul program pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan skill teknologi bagi pelajar dan masyarakat Provinsi Lampung kepada Bapak Rizal Mugida BXD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb. 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 Judulnya adalah Program Pengabdian Masyarakat untuk peningkatan skill bagi pelajar dan masyarakat di Provinsi Lampung. Jadi, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan skill dari para pelajar, terutama SMA dan SMK di Provinsi Lampung, agar para pelajar dan SMK dan kemampuan itu memiliki kemampuan dalam meningkatkan skill-nya yang terutama dalam bidang teknologi dan kegiatannya adalah kami mengadakan workshop selama satu hari yaitu workshop robot dan rapid prototyping kemudian workshop ini diikuti oleh para pelajar digampingi oleh para gurunya dari SMA dan SMK yang ada di Provinsi Lampung Alhamdulillah diakhiri oleh 60 orang peserta dan dalam kegiatan tersebut kami melakukan kegiatan workshop dengan mungkin foto-fotonya jadi ini ada beberapa kegiatan jadi strukturnya saya sendiri kemudian dengan dibantu oleh kegiatan dan kemudian ini kegiatannya lalu untuk evaluasi apakah dari kegiatan ini berhasil meningkatkan skill kami melakukan mengirimkan angkatnya kepada semua peserta di mana dari peserta ini adalah dari para siswa dan para guru lalu jawaban mereka apakah workshop ini bermanfaat mereka mengatakan bermanfaat kemudian setelah workshop ini apakah anda bisa memprogram robot dengan handphone mereka menjawab ya kemudian tentang materi apakah sudah cukup baik ya mereka mengatakan ya hampir 75% itu mengatakan sangat memuaskan ya kemudian untuk pengajar juga mereka lebih dari 60% mengatakan sangat memuaskan materi ya kemudian untuk pertanyaan apakah ada peningkatan skill setelah anda mengikuti workshop ini lebih dari 60% itu sangat meningkat ya terutama 32% mengatakan meningkat jadi artinya tujuan dari workshop ini sudah tercapai ya untuk meningkat detail dari para pelajar SMA SMK ya kemudian untuk peluaran kami sudah melaksanakan kegiatan kemudian adanya mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ya kemudian dosen yang terlibat dalam PKN ini ada 4 orang ada hati ya kemudian publikasi di media dan video kegiatan ya implementasi PKL oke baiklah mungkin untuk mempercepat kita lihat videonya ya ini adalah videonya ya jadi cukup menarik ya mereka mengikuti kegiatan ini jadi dari mulai sambutan-sambutan dari kita kita ada kerjasama dengan dinas pendidikan dan badan penyelidikan dan pengembangan daerah Kapisi Lampung ya kemudian kita undang guru-guru dan dan mahasiswa ya untuk ikut lalu dibuka oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kapisi Lampung yang mengwakili yaitu kepala kita di Sengkal lalu kita ya lakukan kegiatan ini ya jadi mereka belajar dari pemograman robot hingga bisa membuat remote ya remote robot yang bisa digerakkan dengan tangan namanya gesture ya gesture robot ya lalu kita adakan obat di akhir acara untuk mencari siapa yang paling cepat membuatnya bisa di program ya kemudian sesi kedua saya yang itu diisi oleh Pak Muhammad Biza Fiski tentang bagaimana menggunakan 3D printer ya jadi disini para peserta mendesain dengan komputernya kemudian kita print dengan 3D printer sehingga hasilnya itu bisa mereka dapatkan langsung dan ini beberapa pesan-pesan dari kepala SMK guru dan sebagainya yang menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dan dapat meningkatkan skill ya itu kami minta pendapat dari para pelajar SMA yang ikut ya tentang kegiatan ini ya mungkin itu saja dari saya terima kasih kembali kembali kepada Sekali lagi kita kasih aplos dulu untuk Bapak Bapak PhD yang sudah menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat dan memang kegiatan ini sudah dilakukan secara hampir pariwet ini mungkin perlu tanggapan dari ini supaya lebih membangun secara konstruktif dan inovatif kedepannya Pak kepada Prof Komiserial kami persilakan ya terima kasih Pak Moderator saya tertarik kini dengan robot Pak ya Pak Reza robot tadi penampilan penampilan saya memiliki suatu pemikiran Pak Reza ini pendapatan juga ini kami yang sudah tua-tua ini kadang sholat itu lupa sudah masuk ke rakaan berapa kadang ketiga menghitung rakaan empat kadang rakaan empat menghitung rakaan ketiga sehingga kadang-kadang lupa nah itu usia itu tadi coba Pak Reza membuat robot tentang untuk mengingatkan ini dua rakaan tapi khusus untuk orang tua aja tiga rakaan robot itu saya yakin laku jual iya itu pengabdian itu karena selama ini kan ekstra terus dan biaya keluar terus tapi gak ada pemasukan ini coba Pak jadi saya yakin pembeli pertama ketua LP2M terus itu yang kedua saya ketiga Pak Iskandar dan lain-lainnya apalagi seperti Pak suwitonnya udah cair kan kacil coba Pak Reza pemikiran saya nih pemikiran saya kadang-kadang soalan kita itu kadang lupa gitu ya udah ketiga keempat gitu nah kalau imam kita enak Allah Allah merenakan itu tapi kalau kita sendirian bablas itu nah itu coba itu hanya itu hanya Pak kalau keren Pak sudah bagus semua ya terima kasih ya Pak Pak Nanti kami akan coba ini apa buatkan itu terima kasih Pak tadi masukannya ini Pak Riza supaya hasil pengabdian kepada masyarakat ini risetnya ini ini punya nilai ekonomis juga ya dan juga memang punya nilai sosial sosial religius ini mungkin perlu tambahan tanggapan dari Pak Iskandar Alialem kepada Pak Iskandar dipersilakan Pak terima kasih saya sebenarnya sampaikan Pak Kom itu Pak Kom bagus juga cuma kalau ada robot dekat kita malah solat tengah usuh wih ngomong gak usuh ngomong gak usuh dia jalan-jalan lupa baca dia usuh tapi saya pikir kalau itu apakah itu karena kita terlalu banyak pemikiran waktu masalah banyak ingin oh saya belum terlihat tangan saya belum terlihat tetapi saya perhatikan lagi dari semua kita ini bahaya pelitian mohon kepada masyarakat ini yang paling subih itu ketua LBPM saya lihat setiap ada nama beliau akhir ini ini ada ini ada itu sugi betul beliau sekarang terlalu terlalu tegang siang jangan serius berseniat buang dapat duit serius itu sakit kepala ini ya baik baik saya menghidap sekali apa yang pengabdian bapak lakukan ini saya juga mengikuti saya lihat apa itu di WA dimana itu dimana bapak kemudian keberhasilan bapak kalau mendapatkan meeting meeting pun segala macam itu sangat luar biasa sekali gitu apalagi pengabdian seperti ini bagi bapak untuk mengungkapannya terlalu kecil sebetulnya gitu tapi ini sangat bagus sekali pak saya melihat tadi ini pengabdian masyarakat langsung bapak uji sampai seberapa jauh keberhasilan luar biasa kita pengabdian masyarakat mungkin kemudian bapak langsung uji hitung sampai seberapa jauh keberhasilan daripada pengabdian masyarakat melakukan ini saya melihatnya bahwa apa itu 75% 80% terhadap bapak melakukan pengabdian masyarakat itu langsung bapak teliti dan mereka mengatakan puas berarti apa yang bapak sampaikan itu masyarakat umumnya saya umumnya itu saya menuju ini karena ini adalah apalagi kalau millennial millennial ini luar biasa sekali suka sekali mereka yang seperti ini sehingga tadi output 100% dapat tercapai nah cuman barangkali ini setelah dilakukan ini semua sukses berhasil dalam perjalanannya perlu kita evaluasi sampai seberapa jauh keberhasilannya setelah kita memberikan ini apakah ini tetap berkelanjutan mereka mereka mengembangkan ini apakah ini cuman pada waktu semangat itu melakukan itu tapi setelah itu mereka diingin lagi mundur lagi apakah ini perlu suatu dorongan motivasi lain yang bapak tinggalkan sana sehingga bisa berkembang berkembang lagi sehingga menghasilkan yang sangat luar biasa bagi mereka perlu yang nyapu di rumah pakai robot misalnya mungkin juga banyaknya seperti itu kata yang menunggu pintu robot kalau ada yang datang robot ngomong itu adalah pengembangan yang mungkin bisa dilakukan oleh perumilenial atas apa yang terlaku bahwa sampai kepada mereka mereka bisa lakukan kembangkan ini sangat baik sekali Pak di depan sehingga kalau tidak banyak mereka banyak bekerja mengembangkan ini yang sangat kompan terima kasih terima kasih Iskandar Ali Alam yang ingin menyampaikan terakhirnya sekali lagi kita kasih aplas dulu untuk dua sebuah kita from Iskandar Ali Alam dan juga from komisarian Romuli serta kita kasih aplas juga untuk empat presenter kita yang sudah menyampaikan empat judul pengampian mulai dari punya laguna nasda di Desa Rijasari terus juga ada Pak Wito peningkatan kualitas soft skill terkait dengan penghajin tapis di Provinsi Lampung terus ada Bu Tira Restira yang sudah menyampaikan pengabdian terhadap peningkatan sikap dan mental lewat pendidikan anti-korupsi bagi pelajar SMA-SMK di Kota Banar Lampung serta tadi ditutup dengan penyampaian pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan pemahaman sekaligus peningkatan kemampuan teknologi bagi pelajar dan ini sangat berlambat sekali dan tadi sepertinya ini akan melahirkan pundi-pundi uang baru ini Pak Kepala LPPM diharapkan ini mungkin lebih ditingkatkan lagi serta dielaborasi lagi supaya mendapatkan pendapatan yang jauh lebih baik lagi Aristo Teres pernah mengatakan bahwa tersenangan akan pekerjaan akan menempatkan kesempurnaan dalam pekerjaan oleh karena itu maka sekali lagi cintai pekerjaan kita sebagai dosen melahirkan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat serta teliti dan koreksi diri kita ketika melakukan suatu kesalahan karena sesungguhnya kesalahan itu akan melahirkan pemikiran yang baru serta melahirkan teori yang baru selamat menikmati terima kasih atas perhatian serta kalau ada salah-salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya seri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati